Halo Sobat Gembo, selamat datang di Youtube channel saya Jangan lupa di klik like-nya, lalu di subscribe, lalu di aktifasi loncengnya Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel saya Oke Sob, kali ini dan untuk yang ketiga kalinya saya akan membuat plug review mobil BMW 520i E34 M50 tahun 1991 manual transmission yang berkapasitas 2000 cc Karena dua video sebelumnya saya takedown, karena apa? Karena berdasarkan restorasi yang saya jalankan Di bagian body terdapat restorasi warna Jadi kenapa dua vlog yang sebelumnya saya takedown? Karena saya akan memberikan vlog terupdate dan terakhir kalinya pastinya Di mobil ini statusnya masih available Dimana BMW 520i ini adalah hasil tangkapan beberapa minggu yang lalu Ada mungkin vlognya di vlog sebelumnya hasil perburunya Jadinya hari ini saya akan membuat vlog ulang Terkait untuk membahas detail mobil dagangan saya Tanpa perlu berlama-lama kita akan memulai untuk membahasnya Oke, pantangin terus vlog ini sampai habis Jangan di skip, kita mulai Oke Sob, kita mulai untuk membahas mobil ini Dimana BMW 520i E34 M50 tahun 1991 ini Masih berstatus available ataupun tersedia Jadi segala sesuatu postingan yang berkaitan dengan mobil dagangan Bisa kalian follow di IG dagangan mobil saya Yaitu adddagangmobil.id Ada di layar Oke, kita kembali ke kontennya Jadi dari tampilan depan mungkin yang seperti kalian pernah lihat sebelumnya Bahwasannya ada terdapat warna yang tidak sewarna Dari tampilan ini sekarang sudah satu warna Yaitu warna biru metalik Dan tentunya sudah rapih Dan ini kebetulan surat-suratnya lengkap Sob, jadi ini plat A-nya plat AC Rangkota Pajaknya baru kelewat kemarin bulan Juli 2020 Dan kaleng STNK-nya masih on 2021 Jadi apabila dengan harga yang kita sepakati Kalian bisa request pajak hidup Boleh, nanti akan saya uruskan Ini dari tampilan look eksterior dari 520i ini Kebetulan saya sudah meng-upgrade Meng-upgrade dengan tipe adiknya Yaitu 530i individual Jadi dari kelihatan dari tampilan grillnya sendiri Saya sudah memakai tipe 530i ini Bahwasannya yang di grill lamanya terlalu jelek sekali Dan ini kebetulan Bampernya juga saya ambil copotan dari 530i-nya Dan dari tampak depan juga masih kelihatan seger Tidak ada cacat lah Alhamdulillah Dan emblem dari BMW juga masih bagus Dan untuk grillnya sendiri juga Krumenya masih bagus juga Dan lampunya kebetulan saya ganti dengan yang baru Jadi satu set Lampu utama sudah saya ganti Ini kebetulan di bawah Bampur depan ini terdapat Dua buah kantung fog lamp Yang dimana bisa kalian pasang Nantinya Jika kalian berminat Bisa kalian pasangkan fog lamp Aksesoris tambahan Oke sob, kita bergeser di bagian samping Kanan dari mobil ini Bisa kalian lihat Dari wajah eksteriornya Masih sangat bagus sekali Ditambah dengan kaki-kakinya Dengan memakai ring pelek 17 Bah daya tampan dari mobil ini Dan ini kebetulan Ban profilnya sendiri Memakai profilnya itu berapa ya 215 per 50 Depan belakang sama Ban ini memakai archiles Yang belakang Yang depan memakai Oh sama archiles juga Dua-duanya Jadi depan belakang Memakai ban profil archiles Nah bisa kalian lihat Sob Dari list pintu krumenya masih utuh Dan ini kebetulan Electric mirrornya mati Statusnya Tapi wiper depan masih aktif Masih Tidak lemot Ataupun Loyo Nah mungkin dari tampilan samping Segitu infonya Oh iya Ini kebetulan sentraloknya Tidak aktif ya sob Karena sudah lemas sekali Modulnya Jadi saya menguncinya Satu persatu Nah sekarang saya bergeser Di bagian belakang Seperti yang kalian lihat Untuk emblem dan Stop lampnya juga masih Oke Emblem belakang bagasi Juga masih bagus Dan emblem tulisannya 520i juga masih Nempel baik Dan ini kebetulan Saya memakai stop lamp Made in Taiwan Tuh Untuk Pembuangan gasnya Saya kebetulan Memakai knalpot Bermerek HKS Dengan header Yang sudah diganti Jadi ketika kalian Betot gasnya Dia akan mengeluarkan Suara-suara Gemuruh Gemuruh-gemuruh Yang kayak apa ya Ya kayak mobil racing lah Pada umumnya Nah kalian mau tau Isi dari bagasi ini Kita buka ya Ya Sorry sob Harus pakai kunci Nah Ini sob Isi dari bagasinya Kebetulan Ban serep ada Kunci roda ada Dongkrak pun juga ada Jadi lengkap Untuk isi bagasinya Dan ini untuk Penyimpanan dari Tools kitnya Juga masih ada Dan ini lampu Bagasinya juga Masih on Ya mungkin Seperti inilah Kondisinya sob Sekarang Kita ke bagian Interiornya Jadi Pantangin terus Block ini Kita lihat Untuk bagian Interiornya Nah Nah sekarang Kita buka Teng Teng Nah Inilah Beginilah Kondisi dari Kondisi interior BMW 52i Eh sorry 52i 520i E34 M50 Ton 91 Ini kebetulan Door trimnya Saya memakai 530i Jadi Jadi ada Panel woodnya Oke lah Saya duduk Nah Ini kebetulan Saya berada Di dalam kabin Sekarang Bisa kalian lihat Untuk tampilan Dari dashboard Interiornya Kebetulan Masih utuh Tuh Dan ini Kilometer Masih 142 ribu Going On going Jadi Masih akan terus Menambah Nah ini Kebetulan Status AC Dingin Untuk Tip radio Dia memakai Single din Dan ini Suaranya Depan belakang Masih on Dan ini Kebetulan Manual transmission Dan untuk Power window Empat tempatnya Masih aktif Tidak ada yang Lemot Dan untuk Bagian laci Juga masih Bagus Dan untuk Sunfisher Dan pelafon Juga masih Keker Masih Apa ya Masih nempel Tidak ada yang Apa ya Tidak ada yang Turun Dan beginilah Kurang lebihnya Untuk tampilan Bagian depan Ruang pengemudi Dan kursi Penumpang Bagian supir Sekarang kita Bergeser ke Bagian penumpang Nah bisa kalian Lihat Untuk kursi Penumpangnya Masih bagus Sekali Dan untuk Kerai belakang Kace Juga masih Nempel Dan ini Blower AC Di bagian Tengahnya Juga masih Aktif Masih Mengeluarkan AC Dan inilah Layout Dari kursi penumpang Oke Oke sob Sampai juga Di segmen Terakhir Jadi Saya akan Menginfokan Kembali Kepada Kalian Subscriber Saya Ataupun Yang Menonton Di luar Dari Subscriber Saya Apabila Kalian Berminat Dengan Mobil Ini Bisa Langsung Contact Di Nomor Whatsapp Yang Ada Di Layar Ini Tungguin Aja Ataupun Bisa Langsung Komen Di Vlog Ini Jadi Kalau Misalkan Ada yang Kurang Jelas Ataupun Yang Ingin Ditanyakan Bisa Langsung Coret Ataupun Hubungi Di Nomor WA Saya Mungkin Segitu Untuk Pembahasan Mobil Dagangan Saya Apabila Kurang Jelas Ataupun Kurang Detail Bisa Kalian Sharing Di Nomor Whatsapp Yang Sudah Saya Berikan Di Layar Kaca Anda Jadi Apabila Kalian Berminat Mobil Ini Akan Saya Lepas Di Harga 40 Saja Paling Nego Di TKP Jadi Sudah Jelas Untuk Surat Surat Dan Harganya Sudah Saya Infokan Kepada Kalian Jadi Apabila Kalian Berminat Bisa Langsung Hubungi Ke Nomor Whatsapp Yang Tadi Saya Sebutkan Di Nomor Layar Anda Sampai Sini Dulu Vlog Saya Kali Ini Sampai Ketemu Mobil Dagangan Jaga Kesehatan Anda Jangan Lupa Pakai Masker Dan Konsumsi Vitamin Yang Banyak Agar Imunitas Kalian Tetap Terjaga Oke Sampai Ketemu Lagi Di Lain Kesempatan Semoga Kita Masih Bisa Di Pertemukan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sampai